Di sekitar pintu masuk Tepun Raya Bogor, ada beberapa seniman lukis dan sketsa wajah yang menjajahkan jasanya di trotoar. Saya mau mencobanya juga, sebelum lanjut berkulineria di kota ini. Pagi Pak. Oke pagi. Kalau melukis wajah, pakai pensil arang berapa? Pensil aja Pak, paling arang paling kena dua orang. Itu berapa lama? Paling enggak, enggak lama cuma setengah jam juga, belum setengah jam juga. Setengah jam ya? Waduh, boleh deh. Api. Oke, siap. Sudah? 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 Wah, surprise nih kita lihat. Terkejut atau tidak? Ya. Oke. Wah, kelihatan lebih gemuk saya ya. Mirip enggak, Pemesa? Cakep yang ini atau cakep yang ini? Wah, enggak rugi ya. Duduk setengah jam, ternyata dapat gambar kayak gini. Tadi itu kalau saya duduk gini, kalau makan sudah dapat lima porsi saya Pak. Jadi sekarang saya kelaparan nih. Sudah tahan nafas, selama banget dia nunggunya ya. Dapat gambar bagus. Oke, sekarang kita... Tadi kita rencananya kemana ya? Soto ya? Oke, kita cari Soto. Pak, terima kasih banyak ya. Sebetulnya di jalan ini ada satu tukang Soto ya, yang terkenal banget. Namanya Bang Salam. Tapi dia tuh ganteng kayak bintang sinetron. Jadi saya sengaja ngampung ke situ, soalnya takut kalah ganteng. Kita pilih Pak Yusuf aja ya. Pak Yusuf. Pak Yusuf memulai jualan Soto Kuning sejak tahun 1976. Namun dia sempat berhenti dan bekerja kantoran. Setelah pensiun, Pak Yusuf berjualan lagi di daerah Surya Kencana ini. Ya kan Pak? Ya, masih. Ini kalau kuning ini pasti pakai kunyit ya Pak ya? Pakai kunyit. Pakai kunyit. Ya, oke. Arti ya? Baik ya Pak. Ya. Nah, ini selalu biasa ada jeruk turut ya. Limau jeruk limau. Ini tadi saya minta campur ya. Jadi ada jeruannya, ada kikilnya. Kalau orang sini bilangnya cungkring ya. Terus ada dagingnya juga. Ini pilihan ibu betul-betul tepat. Enak banget. Pak Yusuf. Ya Pak. Sotonya maknyus. Oke, satu lagi kan? Sajian berkuah. Kita jalan lagi. Di sini juga ada yang namanya Sotomi. Atau kadang-kadang gulisnya pakai H. Dibilang Sotomi. Sotomi itu ada yang dari Ciseeng, ada yang dari Cibinong, ada juga yang dari Bogor. Kita jalan lagi, kita temukan aja apa yang enak di jalan ini. Wisata kuliner, pokoknya maknyus. Namanya Gumurih ya. Ini tempatnya sejalan Suria Kencana dekat perempatan Gang Out. Nah, ini dia. Nah, mesti lihat perhatikan betul-betul ya. Namanya halal. Soalnya kalau Sotominya itu, Sotomi yang gerobakan itu, kita boleh lebih yakin bahwa itu halal. Tapi kalau sudah masuk rumah makan kayak gini, hati-hati ya. Karena di sekitar sini aja, ada dua. Di dekat-dekatnya yang gak halal. Memang kalau kita lihat, dagingnya juga teksturnya beda, aromanya beda. Penampakannya aja sudah beda gitu. Karena itu selalu hati-hati. Kita coba yang ini, Gumurih. Sotomi halal. Pak, Sotominya satu ya. Penampilannya masih ya. Penampilannya sudah modern banget ya. Saya tadi mengharapkan ada mangkok. Biasa itu ada lepeknya atau piring ke sini-nya di bawah. Tapi ternyata sudah modern ya. Oke, kita coba sekarang. Wah, penampilannya bagus. Penampilannya bagus dan kelihatan generous ya isinya ya. Foto dulu ya. Kayak ABG aja. Makanan difoto dulu. Gurih, gurih, gurih. Nah, ini apa aja isinya ini? Ini isinya selalu ada kayak gini ya. Ini namanya resource. Resource-nya tapi isinya cuma bihun aja ya. Bihun terus ada irisan dagingnya. Oh, enggak ada. Ini ada ngkol. Ada mie kuningnya. Nah, ini kalau orang yang enggak tahu disanggahnya apa nih? Oh, disanggahnya scallop. Padahal ini adalah lobak. Ini bukan kentang ya. Lobak itu dalam bahasa Chinese namanya water putih. Kalau saya bilang ya, this is a meal in itself. Kita enggak perlu tambah nasi lagi, tambah apalagi. Satu porsi aja sudah cukup makan siang yang pas. Nah, dari sini kita pergi lagi. Masih ke sajian yang berkuah. Ke rumah sum-sum. Tentunya ada sok sum-sumnya di situ. Ikut saya terus. Wow. Manus.